Intro Ya, ketemu lagi dengan saya Udah siap? Fokus? Udah? Perhatikan baik-baik Sekarang kita akan belajar tentang alat pernafasan manusia Untuk memudahkan kalian untuk menghapal alat pernafasan manusia Sebut aja alat pernafasan manusia Hi, te, ru Oh, di te, ru Bener, tren Yuk, perhatikan gambarnya Gambarnya Hi, ada singkatan dari hidung Teh, penggorokan Ru, paru-paru Ya, ulangi lagi Hi, te, ru Hi, untuk hidung Teh, penggorokan Ru, untuk paru-paru Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi-fungsi dari alat pernafasan manusia Setelah udara masuk ke dalam hidung Akan melalui yang namanya seraput lendir Di sini, sepatut lendir Akan terjadi penyesuaian suhu dan kelebapan udara yang masuk Nah, udara setelah melalui hidung Akan menuju penggorokan Atau trachea Di trachea, udara akan ditahan dan Udara yang mengandung debu-debu ini Akan ditahan dan Dikuarkan Sehingga Tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Cuma udaranya saja, udara besi yang masuk Yang selanjutnya menuju ke Paru-paru Atau nama kerennya Broncus Di sini, broncus Bercabang-cabang bentuknya Yang kita sebut dengan Bronchiolus Bronchiolus ini juga bercabang-cabang Ujung-ujung dari cabang bronchiolus Namanya itu alveolus Di mana sih letaknya alveolus? Perhatikan gambar Perhatikan baik-baik Alveolus Ini tentaknya Tentaknya, ingat Berfungsi sebagai tempat tertukaran O2 dan CO2 O2 adalah oksigen Dan CO2 adalah Karbon Yoksida Nah, selanjutnya CO2 nih yang di paru-paru tadi Akan dibalikan kembali ke tenggorokan Menuju ke tenggorokan Kemudian Keluar Melalui lobang hidung Jadi O2 yang kita hiru Udara mengandung O2 kita hiru Akan dikembalikan Dalam bentuk CO2 Atau karbon Yoksida Demikian tentang Alat penapasan pada manusia Selamat Belajar Belajar Ingat Diulangnya lagi ya Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati